Intro Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus, Aman Syah, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Basiranur Effendi, Muhar Iriza, dan Aswin. Sedangkan dari Pemkap Rohil dihadiri langsung Sekdar Rohil Ferry Haparya dan dinas terkait lainnya. Aman Syah mengatakan dalam rapat LKPJ tahun 2021 tersebut, pihaknya menelah apa yang disampaikan oleh tim penyusunan LKPJ kepada pihak Pansus dan meminta kepada tim penyusunan LKPJ agar pemerintah melalui daerah, melalui dinas terkait agar dapat melengkapi dokumen LKPJ tersebut. Kita akan ekspos tim penyusunan LKPJ. Setelah mereka ekspos, kami memberikan catatan agar mereka melengkapi dokumen terkait penyusunan LKPJ. Satu misalnya, pemerintah tidak memasukkan Permendagri 18 tahun 2020 terkait penyusunan LKPJ. Kemudian banyak hal-hal yang tadi kami gali, tapi nanti dalam tiga hari nanti pemerintah akan menyesuaikan apa yang diminta oleh Pansus. Setelah dilakukan rapat Pansus Perdana ini, selanjutnya pekan depan akan dilaksanakan kegiatan yang sama, sesuai dengan target waktu. Dari Rokanilir, Julius melaporkan.